Pemirsa Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, dan Kota Tasit Malaya maksud kami ditunjuk sebagai tuan rumah pekan olahraga daerah Jawa Barat ke-14 tahun 2022. Penunjukkan tersebut akan diteruskan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk ditetapkan pemerintah provinsi Jawa Barat. Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Barat akhirnya menetapkan tiga wilayah untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Porda ke-14 tahun 2022, yakni Kota Tasit Malaya, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung Barat. Penetapan dilakukan melalui pertemuan antara Koni Jabar dengan 27 Koni Kota dan Kabupaten di sentuh Kabupaten Bogor, Rabu Malam. Pada pertemuan tersebut, Koni-Koni daerah menyerahkan sepenuhnya penentuan tuan rumah Porda 2022 kepada Koni Jabar dan tidak ditunjuk melalui proses pemungutan suara. Ketua Umum Koni Jawa Barat Ahmad Saifuddin mengatakan Porda 2022 akan digelar di tiga kabupaten dan kota. Selain untuk mengurangi beban tuan rumah dalam hal biaya, digelarnya di tiga wilayah pun agar pembangunan sarana olahraga menjadi merata. Tapi yang lebih utama, untuk mengurangi dominasi tuan rumah yang cenderung harus menjadi juara umum. Ahmad menjelaskan hasil penetapan tuan rumah Porda dari Koni Jabar akan diserahkan kepada Gubernur Rituan Kamil pasalnya pemerintah provinsi yang akan memberikan keputusan akhir. Pada prinsipnya, gelaran Porda merupakan event olahraga Jabar. Pihaknya pun ingin bersinergi dengan pemerintah untuk kemajuan olahraga Jabar. Dari usulan, yang mengusulkan itu adalah tiga daerah. Yang pertama itu Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Tasik. Kita tidak tahu di belakang Kota Tasik itu ada siapa, itu mah urusan mereka. Namun setelah kita melakukan implementasi sesuai dengan rencana, rancang bangun untuk penentuan mulai dari pemberian informasi kusyoner, kemudian borang, dan sebagainya termasuk integrasi ke daerah, kita juga akhirnya jadi tahu bahwa Kota Tasik memiliki kepotensi oleh karena didukung di belakangnya itu oleh lima kabupaten kota. Itu jangan jadi sangat masuk akal, oleh karena apa? Bahwa integratornya itu adalah Kota Tasik. Itu ya, Kota Tasik itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa kita menentukan tiga? Ya memang yang ditunjuk ataupun yang mendapatkan kepemilihan pada malam hari ini, ya tiga kabupaten kota itu. Sedangkan yang lainnya di belakang Kota Tasik adalah bukan pengusul, tetapi mereka adalah pendukung dari keberhasilan Kota Tasik. Selain keputusan penunjukkan tuan rumah, dalam pertemuan tersebut, Koni Kota dan Kabupaten menyerahkan kepada Koni Jabar terkait pembagian venue cabang olahraga di ketiga wilayah, yakni Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Tasik Malayak.